Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Serambi Tani Holti Kutura Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review tentang dua bahan aktif yang bisa dikatakan ampuh untuk mengatasi hama keriting pada tanaman cabai Disini saya akan membahas tentang salah satu merek dagang yaitu Sunmeg ini dia Sunmeg Sunmeg ini adalah insektisida yang berbahan aktif Clophenavir 250 SC dan Ambamectin 37 SC dia berbentuk SC ataupun seperti susu kedua bahan aktif ini sangat bisa untuk mengatasi hama seperti trip yang membuat tanaman cabai kita menjadi keriting baik sahabat Tani disini akan saya jelaskan satu persatu dari cara kerja bahan aktif Clophenavir dan Ambamectin ini yang pertama yaitu Clophenavir dia adalah bahan aktif yang mempunyai spektrum insektisida yang luas bisa dikatakan dia mencakup aplikasi yang luas dia juga dapat digunakan pada tanaman seperti sayur-sayuran buah-buahan dan tanaman-tanaman halte kutura lainnya dan cara kerja Clophenavir ini tidak begitu lama satu jam setelah penyemprotan dan efisiensi pengendalian hari itu juga dapat mencapai lebih dari 85% itu adalah keunggulan dari bahan aktif Clophenavir ini Clophenavir juga memiliki efek pengendalian yang tinggi pada hama yang kebal dia juga memiliki efek yang baik terhadap hama yang sudah resisten seperti tungau juga terhadap organofospor, karbamat dan juga piretroid itu adalah keunggulan dari bahan aktif Clophenavir baik sahabat tani disini kita akan membahas tentang ambamektin yang terdapat dalam sound mic ini ambamektin yaitu paduan racun kontak yang dapat menanggulangi ataupun mencegah hama seperti trik, apis, ulat dan lain-lain ambamektin juga mempunyai keunggulan dapat membunuh hama secara singkat dan tidak perlu membutuhkan waktu lama jika hama tersebut memang sudah bersarang di bawah daun tanaman itu adalah keunggulan daripada bahan aktif ambamektin jadi bisa diambil kesimpulan campuran Clophenavir dan ambamektin memiliki efek sinergis yang nyata pada tanaman ataupun trik yang resisten tinggi cacing hijau belatung pada daun bawang penggerak daun dan penggerak batang dia sangat ampuh untuk mengendalikan hama-hama yang saya sebutkan tadi bisa dikatakan paduan dua bahan aktif ini yaitu Clophenavir dan ambamektin sangat ampuh untuk mengatasi hama yang sudah resisten ada pun waktu penggunaan obat yang terbaik yaitu pada waktu pertengahan akhir masa pertumbuhan tanaman ketika suhu rendah di siang hari efeknya akan lebih baik aktivitas insektisida ambamektin lebih tinggi ketika suhu rendah dari 22 derajat celcius baik sahabat nani dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Sunmeg adalah paduan dua bahan aktif Clophenavir dan ambamektin dua paduan bahan aktif ini bisa dikatakan sangat ampuh ataupun sangat bisa digunakan untuk hama yang sudah resisten itu adalah kelebihan daripada kedua bahan aktif ini baik sahabat nani mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini yaitu tentang dua paduan bahan aktif antara Clophenavir dan ambamektin lebih dan kurang saya mohon maaf semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar sahabat nani tidak ketinggalan video video terbaru dari saya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga sahabat nani nantinya insyaallah akan mendapat hasil panen yang berlimpah dan rezeki yang berlimpah pula sampai jumpa lagi bersama saya Serambi Tani Holti Kutura wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati